Hari ini aku mau bikin sayur yang warna-warni, bunga kol dan putol Pertama-tama aku iris-iris bawang merah, bawang putih, cabai dan bawang bombay Kalian bisa cincang atau iris tipis seperti aku begini ya Lalu panas kaminya secukupnya untuk menumis bumbu-bumbu yang sudah kita siapkan tadi Tumis sampai benar-benar harum ya teman-teman Hari Sabtu ini aku tuh ada kegiatan untuk mengikuti kegiatan ulang tahunnya Kabupaten Kerom Yang ke-21 untuk jalan santai Nah kenapa aku masak pagi-pagi ini? Ini jam 3 loh teman-teman Aku sudah bangun, aku sudah prepare Karena supaya anak-anak aku yang ikut kegiatan ini gak lapar Dan suami aku ya kebetulan suami aku ini ikut hari ini Dan harus terpaksa aku izin untuk berangkat ke kantor hari ini Ya Alhamdulillah punya bos yang mengerti banget ya Next kita ke masakan dulu ya teman-teman Karena ini sudah harum tadi Jadi aku masukkan itu sayuran yang sudah aku prepare tadi malam Yang aku sudah siapkan gitu ya teman-teman Disini ada brokoli, ada buncis, ada bakso Bakso sisa lebaran kemarin Karena ini full ya teman-teman Aku tadinya itu kan pakai teflon Jadi aku ganti pakai wajan Karena tidak bisa digonserang-gonserang secara leluasa Dan langsung aku campur-baurkan aja Dan nanti langsung aja kita bumbuhin Ada gula, terus ada garam Biasa ya pakai micin Terus aku pakai kecap asin Sedikit sekitar 2 sendokan gitu Lalu aku tambahkan kecap inggris Terus aku tambahkan ini saus tiramnya Aku pakai setengah aja Karena nanti setengahnya aku buat Masakan yang lainnya gitu ya Kita langsung aduk-aduk aja ya bun Nah aku tambahkan lagi disini Masak kurasa sapi Tambahkan air sedikit saja Kita tutup sebentar Lalu masakan kita sudah matang Bye